KISIS KONSTITUSI DI DEPAN MATA Atau MK Di MK ada Muldoko Tangan Kuasa Istana Cawe-cawe lewat pengajuan PK Di MK ada putusan sistem tertutup atau terbuka Kedua putusan bisa membawa pencana bergara Jika KSP Muldoko diterima PK-nya Itu putusan yang tidak ada nalar logika Bagaimana pula Muldoko tanpa kartu anggota bisa diakui menjadi ketua Ibarat keluarga negara Cina ingin jadi presiden Indonesia Memenangkan Muldoko artinya merempas demokrat secara paksa Mancing murka angkara Tak mungkin didiamkan saja Menyebabkan Anis Baspedan tak bisa berlaga Semoga tidak menimbulkan rusuh di mana-mana Karena kita tentu masih cinta Indonesia yang damai Jika MK memutuskan sistem tertutup Meninggalkan terbuka Tentu kita harus hormat putusan perambilan negara Namun eksekusinya tidak semudah mengedipkan mata Parlemen akan mengambil langkah kuda 8 partai bisa memboikot pemilu Jadi tertunda KPU harus konsultasi DPR Soal perubahan aturan pelaksana Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Mengatur konsultasi itu Mengikat adanya 8 partai DPR bisa guna kuasa Tidak setuju aturan KPU proporsional terbuka Akibatnya pemilu tidak telah sana Bukan hanya pemilu legislatif yang tertunda Pemilu presiden terpaksa juga Karena keduanya diatur dilaksanakan bersama-sama Maka terjadilah krisis tata negara Melanda negara bangsa Terjebak pada permainan Saling blok menjaga Saling pamer Dahaga kuasa Itu sebabnya saya berkirim surat Pada Hati Bumeka Untuk mengingatkan petugas partainya di istana Jangan gunakan tangan kuasa Untuk cawe-cawe merusak konstitusi pernegara Taruhannya Keselamatan bangsa Indonesia Pemilu harus dijaga terlaksana Apapun resikonya Jangan pula Peringatan ini dibaca sebagai ancaman Padahal tidak adanya Lalu dilaporkan ke polisi pulang Saya hanya memberikan warning Kepada kita semua Jangan bermain-main dengan putusan MA atau NK Karena di atas skenario manusia Masih ada skenario yang maha Segala kuasa Melbourne Sembilan Juni 2023 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!